Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga segala informasi terkini yang terjadi di tanah air Sumpah rakyat, satu kata, satu bahasa, satu gerak, dan presiden mundur Gelombang desakan presiden mundur semakin menguat dan juga meluas Konon kabarnya sedang menunggu momentum Rakyat berharap ada kecelakaan politik akhir tahun 2021 atau selamat-selamatnya tahun 2022 Skenario Allah SWT akan indah pada waktunya Makin cepat mundur makin baik Demi keselamatan bangsa dan juga negara Rakyat mendesak presiden untuk mundur seperti dalam teks proklamasi dalam tempu yang sesingkat-singkatnya Sesuai konstitusi pasal 8 undang-undang dasar 1945 Bila presiden mengundurkan diri ataupun meninggal dunia Sisa masa jabatan presiden selama 2 tahun dilanjutkan oleh wakil presiden jika berakhirnya masa jabatan Diprediksi ada 3 skenario pengunduran diri dari presiden Pertama, presiden mundur karena terjadinya kecelakaan politik dan ekonomi yang disebabkan oleh internal pemerintahan Sehingga menimbulkan kekacauan nasional Hal ini dipicu oleh kondisi negara yang hancur-hancuran Para ahli berbagai disiplin imu juga sudah bersuara lantang akan hal ini Perebutan, pengaruh, dan juga konflik kepentingan internal rezim Hutang merokat, BUMN bangkrut, KPK diamputasi dan dipolitisasi KKN merajalela, dan juga cenderung lebih buruk dari era Orde Baru Hukum tebang pilih, penistaan agama makin marak dan isu kebangkitan komunis mengencang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Kedua, rakyat bergerak melalui silaturahim nasional beruntut presiden untuk mundur Mirip-mirip dengan peristiwa tahun 1958 saat presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden Reformasi Juli II Presiden akan dikenang sebagai negarawan secati Sama halnya dengan presiden kedua Soeharto Rela mundur demi keutuhan dan kebaikan bangsa dan negara Ketiga, kombinasi skenario pertama dan kedua Membuat posisi rezim semakin terdesak Akibat kondisi politik yang tidak terkendali Sementara gelombang masa anti-rezim makin tak terbendung Potensi terjadinya kerusuhan sosial bakalan berdarah-darah Dan juga akhirnya menelan korban jiwa Skenario ketiga, berbahaya bagi rezim andai benar-benar terjadi kerusuhan sosial Yang menyebabkan runtuhnya rezim Tidak menutup kemungkinan kasus korupsi dan juga pelanggaran HAM Terutama untuk kasus pembantaian Dari pembunuhan 16 kar FPI Dimana hal itu terjadi saat rezim ini berkuasa Dan akhirnya membuka tabir sosok jenderal yang terlibat Berefek akan banyak pihak yang diadili dan juga dipenjarah Bahkan dalam ancaman hukuman mati Demi menjaga keutuhan negara Persatuan dan kesatuan bangsa Serta terjadinya pertumpahan darah Diperlukan jiwa kenegarawanan elit politik tanah air Menghindari terjadinya pertumpahan darah Dari sesama anak bangsa Akan lebih baik bila persiden mundur sebelum tahun 2024 Santar terdengar gelombang kemarahan rakyat Merespon kondisi kekinian Indonesia Akan menemui jalannya yang bakalan diprediksi terjadi pada tahun 2022 Halo Sobat Nama 51 Sava Kembali lagi bersama dengan kami Untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang ada di Indonesia Serta segala informasi menarik terkini Kali ini berita datang lagi Dari Presiden Jokowi Demo hadir di istana memang kerap kali datang Apalagi untuk mendemo Tentang 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Kali ini emak-emak bergerak ke istana Membentangkan sepanduk Jokowi mundur Masa dari elemen lain Juga turut menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Di sekitar kawasan dekat Istana Negara Jakarta Pusat Kamis 28 Oktober pada hari ini Para pendemo yang berjumlah puluhan itu berasal dari aliansi rakyat menggugat Pantauan dari redaksi Pukul 12 siang masa aliansi rakyat menggugat Dimana didominasi oleh ibu-ibu itu Sudah berkumpul di kawasan patung kuda Jakarta Pusat Sebuah sepanduk dengan ukuran besar juga dipentangkan oleh masa aksi Dengan tulisan Mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Jokowi mundur Tidak hanya itu para ibu-ibu juga membawa Sejumlah poster tuntutan seperti Ngurus cabai aja gak becus Minta tiga periode Atau stop arogansi amarat Kemudian ada pula usir penjajah gaya baru Hingga bebaskan Habib Rizik Orator yang berada di mobil komando juga meneriakan Soal pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja hingga Jokowi mundur Masa aksi juga melantunkan lagu-lagu kebangsaan hingga membacakan naskah Sumpah Pemuda Selain itu masa aksi yang tergabung dalam aliansi gerakan burung rakyat bersama Atau gebrak telah berkumpul di kawasan parkir Irti Monas Jakarta Pusat Mereka juga berkumpul untuk menggelar aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun Pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Sekaligus bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Pantauan redaksi pukul 10.45 waktu Indonesia Barat Masa gebrak sudah berbaris rapih di belakang mobil komando yang telah tersedia di lokasi Tidak hanya itu terdapat pula masa aksi yang turut mengenakan kostum Iron Man dan juga Kamen Rider Tidak hanya itu sejumlah poster tuntutan juga dibawa oleh masa aksi Misalnya korban PHK DRU buruh bukan tumbal hingga sahkan RU BKS Tergini masa juga siap-siap bergerak menuju kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat Sementara itu dipantau aparat keamanan juga bersiaga di sekitar kawasan Patung Kuda Tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat Kepolisnya menyiagakan kawat berduri, mobil water cannon, hingga aparat dengan pakaian alat pelindung diri Sebelumnya Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan pengamaran terkait dengan aksi unjuk rasa Berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Sekaligus bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Totalnya ada 1.955 personel gabungan berjaga-jaga mengamankan aksi unjuk rasa tersebut Begitu kata Kasubak Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Soharto saat dikonfirmasi Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buru Indonesia atau Kasbi, Nining Elitos Mengatakan aksi kali ini mengevaluasi 2 tahun generja pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Sekaligus bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama Tidak hanya kaum buruh, di berbagai sektor terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa Ini yang kita hadapi, kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi ditulis pada Kamis 28 Oktober Aksi tersebut lanjut Nining digelar mulai dari pukul 11 siang Berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat Lalu melakukan long match ke depan Istana Kepersidenan di sisi utara Selain kas B, elemen buruh yang terus bergabung dalam aksi adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Sentral Gerakan Buruh Nasional atau SGBN Konfederasi Serikat Nasional atau KSN Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi Nining juga menjelaskan dalam aksi tersebut mereka membawa sedikitnya 13 tuntutan rakyat antara lain cabut omnibus law, undang-undang cipta kerja dan seluruh aturan turunannya Lalu pemerintah juga memberikan kejaminan kepastian kerja Serta kebebasan berserikat dengan stop PHK sepihak dan juga union busting Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat Nining menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangatlah buruk Ini adalah dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter dan merasakan ketika pasca reformasi Saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat Tuntutan keempat yaitu sahkan RU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Kelima, usut tuntas kasus korupsi BBJS ke tenaga kerjaan dan korupsi bansos COVID-19 Kemudian mereka menolak pemberangusan pegawai KPK Kembalikan 58 pegawai KPK yang telah dikeluarkan dengan skema jahat tidak lolos TWK Kemudian ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan badan bangun tanah Serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR No.11 tahun 2001 Dan Undang-Undang Toko Agraria tahun 1960 Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RU Penghapusan Kekerasan Seksual Gratiskan biaya pendidikan selama pandemi dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan Selain buruh, aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa dari BEM UI, Petani Miskin Kota, Pemuda, Pelajar, Jurnalis, Perempuan, Nelayan, Pembelaham, dan juga Lembaga Bantuan Hukum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!